Intro Shalom Aleyhim Jumpa lagi dalam perenungan harian GKI Kuitang Saya memberikan judul untuk rendungan kali ini Dolus Eventualis yang didasari dari surat Roma pasal 7 ayat 19 Intro Intro Satu kali seorang sopir anggota umum membawa kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi Dan bukan hanya berkecepatan tinggi Dia menyupir kendaraannya itu dengan cara siksak Tentu cara membawa kendaraan secara ugal-ugalan ini membuat para penumpang ketakutan Para penumpang berusaha mengingatkan jangan ugal-ugalan, jangan ngebut, jangan siksak Ada juga yang berteriak, hoi yang dibawa ini manusia, hoi Tetapi sopir ini tidak mempedulikan apa yang diteriakan oleh para penumpang sekalian itu Alasannya ngejar setoran Alasannya Anggutan umum di belakangnya hanya berjarak 2 menit saja Dan sopir ini tetap membawa kendaraannya dengan ugal-ugalan, ngebut dan siksak Dan akhirnya dapat diduga Kendaraan ini mengalami kecelakaan Bukan saja rugi materi Tetapi juga jatuh korban jiwa Dari kalangan penumpang kendaraan umum tadi Saudara ku Jika kasus sopir ini di meja hijaukan Maka bisa jadi Sang sopir tadi didakwa bersalah Berdasarkan teori dolus eventualis Atau teori sengaja dengan kemungkinan Maksudnya apa? Maksudnya Sopir ini menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Sebagai akibat dari suatu perbuatan Kendati demikian Perbuatan itu tetap dilakukan oleh sang sopir ini secara sengaja Meskipun sebetulnya ada alternatif lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut Iya Dulus eventualis Sengaja dengan kemungkinan Dia tahu ada resiko besar Dia tahu ada bahaya besar Dan dia sebetulnya bisa memilih untuk tidak kebut-kebutan Tidak ugal-ugalan Tetapi dia lebih memilih ugal-ugalan Padahal dia tahu akibatnya sangat fatal Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin kita juga melakukan tindakan-tindakan Yang jika dilihat dari teori dolus eventualis ini Bisa jadi tindakan kita itu masuk dalam kategori teori dolus eventualis ini Meskipun mungkin tidak se-ekstrim yang dilakukan oleh sopir anggutan umum tadi Maksudnya adalah bahwa kita tahu resiko dari tindakan itu adalah resiko yang negatif Resiko yang membahayakan Kita tahu sebetulnya ada alternatif yang lain untuk tidak melakukan tindakan itu Tetapi justru kita melakukan tindakan itu Memilih tindakan itu Yang tentu akibatnya mungkin negatif Eksesnya dampaknya mungkin tidak baik Nah dalam suratnya kepada jemaat di Roma Paulus mengingatkan Bahwa tindakan-tindakannya sebagai seorang manusia Kadang-kadang juga cenderung bertentangan dari apa yang dikatinya Dalam Roma 7 ayat 19 tadi Paulus menyebutkan demikian Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat yang aku perbuat Inilah tindakan kita sebagai manusia saudara Kita tahu itu tidak baik Kita tahu itu jahat Kita tahu itu merugikan orang lain Kita tahu itu menyakiti orang lain Kita tahu bahwa tindakan itu membenci orang lain Menghancurkan orang lain Tetapi kita memilih untuk tetap melakukan itu Dan Paulus mengakui dalam Roma pasal yang ketujuh tadi Ini karena dosa Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Agar kita terhindar dari tindakan itu Saudaraku Paulus mengingatkan Bahwa kalau tindakan itu tetap dilakukan Maka celakalah dia Paulus mengidentifikasi dirinya Sebagai manusia yang celaka Karena masih melakukan tindakan-tindakan yang berdosa Dan siapa yang bisa menolong Yang bisa menolong adalah Kristus Yesus sendiri Yang hadir dalam rupa roh Yang menyertai dan memimpin dirinya Artinya hidupnya bukan lagi dikuasai oleh dirinya Bukan egonya Tetapi hidupnya dipimpin oleh roh Jadi siapa yang berdiri di depan Siapa yang memimpin di depan Maka Paulus akan mengikutinya Dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri Roh kudus Allah yang hadir dan memimpin hidupnya Jadi mirip seperti apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Menyangkal diri Memikul salib dan mengikut Tuhan Hidup kita harus dipimpin oleh roh kudus Sehingga kita dapat mengerti Ada alternatif lain yang bisa kita lakukan Yaitu tindakan yang baik Yang bisa menjadi berkat Sehingga kita tidak berbuat Dalam kategori Dulus eventualis Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam Guru dan keluarga Sedaraku mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami Engkau yang bertada di surga Kami mengucapkan syukur untuk kasih karunia Yang Tuhan limpahkan kepada kami Kami rindu Bapak di dalam kehidupan kami Agar kami boleh hidup seturut dengan kehendakmu Dan kami boleh menjadi berkat Dimanapun kami berada Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan Di dalam hidupnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin